Ini 10 dan komis 9 yang telah berhasil melaksanakan rapat gabungan ini. Tapi tentunya permasalahan honorer, tenaga kontrak, tenaga tidak tetap PMS atau luang PMS ini kan bukan hanya permasalahan di ruang lingkup, dua komis gitu. Nah sehingga tentunya pada saat Bapak-Bapak tadi yang mewakili Menteri itu menyampaikan ada sebuah pendekatan dalam rangka reformasi birokrasi yaitu efektif, efisien dan tentunya dikaitkan dengan kemampuan keuangan negara. Di sisi lain ada teman-teman yang setiap ribu orang gitu bagaimana mereka juga mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan juga mereka minta kejelasan tentang statusnya. Nah dari berbagai macam permasalahan tersebut ada sebuah cerita saya perlu menyampaikan yang terjadi di sektor pertanian misalnya. Sesuai dengan regulasi, dengan aturan, bagaimana kita mempunyai program kedoalatan pangan wajib ditunjang dengan adanya penyuluh satu desa, satu penyuluh. Jumlah potensial desa di seluruh Indonesia yang pertaniannya itu berjumlah 72 ribu desa. Sedangkan saat ini penyuluh baru ada 44 ribu orang dengan yang belum diangkat 18 ribu orang tadi. Ada sebuah kebijakan kedoalatan pangan di mana kementerian pertanian mengangkat tenaga tentara nasional Indonesia untuk mendampingi para petani. Yang tentunya apakah efektif atau efisien? Saya rasa tidak juga. Kenapa seperti itu? Karena memang senyatanya pertanian kita harus benar-benar dirampingi. Pak Onok mohon izin. Ini nanti ketika Bu Menterinya hadir aja ya? Ya, jawab Pak. Nah, terkait dengan hal itu, sebenarnya kita kan sudah mempunyai sebuah jalan, Pak Ketua. Bagaimana kita mempunyai inisiatif DPR terkait dengan revisi undang-undang nomor lima. Kita sudah melakukan konsingering beberapa kali dan sudah diputuskan. Dari 10 fraksi, hanya 1 fraksi yang tidak menatangani, Pak. Dan pasal 131A ini sudah menjawab semua kebutuhan tenaga honorer dan yang lainnya. Saya jelas tadi, ayat 1 itu sangat jelas. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PS. Sekarang langsung dengan makasikan batasan usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Kalau ini, sepakat bank selesai. Walaupun tidak seketika, karena pasal berikutnya kita atur 3 tahun, kita bisa anggap, bahwa di cara bertahan. Nah, sehingga kalau kita minta kejelasan kepada bapak-bapak yang mewakili menteri, sudah ada surat presiden, sudah menugaskan 3 menteri. Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, dan Menkum Hang. Tapi beberapa kali rapat di Balak tidak pernah hadir. Kan, pimpinan pun tidak ada. Sampai dengan pada paripunan kemarin, pimpinan Balak menyampaikan kepada sidang paripunan untuk pertambahan pembahasan. Dan itu disetujui oleh anggota. Nah, sehingga menurut saya, tadi Pemar Bias mau menyampaikan bahwa hal yang menyangkut terkait dengan masalah ini, tidak terlepas dari permasalahan dasar. Permasalahan dasar itu adalah regulasi. Regulasi itu bukan hanya PP, menurut saya undang-undangnya dulu. Kenapa kemarin yang kebijakan terkait pengatatan bidang, guru ini sampai sekarang tidak ditandangani. Jangan-jangan terkait dengan undang-undangnya juga. Nah, sehingga saya mohon ada sebuah kejelasan kepada bapak-bapak yang mewakili menteri terkait dengan pembahasan revisi undang-undang nomor 5 2014 itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, yang pertama, saya pernah nama saya Bungudiantoro, GAPI 9, Kabupaten Berdes, Tegal, Anggota Tegal. GAPI 9, Kabupaten Berdes, Tegal, Anggota Tegal, Anggota Tegal, Anggota Tegal, Anggota Tegal, Anggota Tegal, Anggota Tegal. GAPI 9, Kabupaten Berdes, Tegal, Anggota Tegal, Anggota Tegal, Anggota Tegal, Anggota Tegal.